Menimpuki oleh seluruh penduduk kota Ta'if Bukan hanya yang orang dewasa, bahkan yang anak kecil Berbari semua menimpuki Rasulullah SAW Berdarah Rasulullah, kakinya semua bercucuran darah Wahid, iznin, thalatha, iftahilbab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kisah, kita masuk ke episode 25 Nah, resumbernya masih sama dengan podcast minggu lalu Ustadz Alam Syah, LC Marhabah Ustadz Ahlan, ahlan Khairan, Alhamdulillah Episode 25 Ustadz Da'wah Ta'if Nah, bagaimana nih Ustadz nih Rasulullah bisa memilih Ta'if nih Sebagai kota yang disinggahi Gimana Ustadz, sedikit ceritanya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah di kota Mekah Sudah melakukan segala macam cara Untuk bisa menyebarkan agama Islam Tapi sebaliknya Orang-orang Mekah ini juga Telah melakukan berbagai cara Untuk menghentikan dakwah Rasulullah Dari mulai penyiksaan Bahkan terakhir adalah pemboikotan Yang kita sudah sama-sama dengar Sangat-sangat menyedihkan dan menyiksa kaum muslim Akhirnya Rasulullah Mendapat perintah Untuk berangkat ke kota Ta'if Menyebarkan agama Islam Dan berharap Menemukan harapan baru Ada orang-orang yang akan Membantu dakwah Rasulullah Di kota Ta'if Kalau kita bertanya Kenapa Ta'if yang dipilih Ternyata Dijelaskan oleh para ulama Bahwa Ta'if ini Yang paling potensial Untuk didakwahi Dari segi jarak Tidak terlalu jauh Yaitu kurang lebih 100 km Ini menjadi pertimbangan Yang penting Sebab Rasulullah jalan Menuju Ta'if Bersama salah seorang sahabat Zaid bin Harithah Berjalan kaki Kalau bayangin Anto Kalau yang dipilih langsung ke Yastrib Misalnya Madinah 460 km Jalan kaki Jalan kaki Tentu akan sangat berat sekali Akhirnya Ta'if Dengan jarak yang Tidak terlalu jauh ini Menjadi potensial Dan yang kedua adalah Karena penduduk Ta'if Memiliki hubungan Kekerabatan yang dekat Dengan penduduk Mekah Tentu juga dengan Keluarga-keluarga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dari itu Rasul berharap Ada secercah Cahaya Yang Rasul Bisa sampaikan disana Kadar itu Rasul memilih Ta'if Sebagai ladang Da'wah Yang baru Untuk beliau Sampaikan Tawahi Di kota Ta'if ini Baik Ustaz Lalu Apa peristiwa Atau kisah-kisah Yang menarik Dalam Da'wah Di Ta'if itu Biar sahabat kisah Tahu sedikit aja Ustaz Jangan semuanya Biar lengkapnya Nanti di Aplikasi Dengerin Ada beberapa hal Yang Ana sendiri Garis bawahi Bahwa Kisah Ta'if ini Selain daripada Kita menyadari Perjuangan Beserta Kesabaran Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Tapi Mendengar kisah ini Sangat menyayat hati Sebab Di dalam Kisah ini Rasulullah Ditimpuki Oleh seluruh Penduduk Kota Ta'if Bukan hanya Yang orang dewasa Bahkan yang Anak kecil Berbaris Semua menimpuki Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Berdarah Rasulullah Kakinya Semua Bercucuran Darah Tapi Di samping itu Ada Kesabaran Ada nilai Perjuangan Yang bisa kita Kita pelajari Ketika Rasul Sampai disana Diluar Dugaan Rasul Yang tadinya Kita nilai Sebagai potensial Tapi justru Sebaliknya Disana Rasul Temui Pembesar Pembesar Kota Ta'if Di antaranya Abdu Yalil Mas'ud Dan juga Hubaid Mereka Bertiga Itu Bersaudara Anak Dari Seorang Penguasa Tunggal Kota Ta'if Saat itu Yaitu Amr Thaqfi Didatanginya Tapi apa Mentah Mentah Da'wah Rasul Ditolak Kemudian Rasul Berpesan Jangan Jangan Disampaikan Kabar Ini Bahwa Saya Telah Keto'if Kepada Penduduk Mekah Karena Rasul Jalan Kaki Diantaranya Kenapa Rasul Jalan Kaki Supaya Tidak Ketawan Sama Penduduk Kafir Quraish Oh Tidak Kata Mereka Bertiga Ini Justru Itu Yang Akan Pertama Kali Kami Lakukan Supaya Engkau Nanti Sampai Di Mekah Engkau Yang Akan Dianiaya Oleh Kafir Quraish Betapa Jahatnya Akhirnya Rasulullah Terus Terus Kesetiap Rumah Sampai Saat Itulah Rasul Datang Wahai Rasul Ini Malaikat Penjaga Gunung Di Belakangmu Ini Sudah Siap Menunggu Perintahmu Untuk Mengangkat Gunungnya Dan langsung Menimpakan Kepada Seluruh Penduduk Taif Kita Aja Kesel Malaikat Kesel Karena Makhluk Yang Paling Mulia Ditimpuki Apa Kata Rasul Jangan Sebab Nanti Akan Lahir Dari Generasi Generasi Setelah Mereka Orang Yang Beriman Kepadaku Tidak Sampai Disitu Bahkan Rasul Mendoakan Ya Allah Sungguh Mereka Melakukan Yang Demikian Karena Mereka Tidak Tahu Hakikat Tauhid Yang Rasul Allah Da'awahkan Dan Masya Allah Kita Lihat Saat Ini Penduduk Taif Seluruhnya Adalah Kau Muslimin Berkah Daripada Doa Rasul Allah Masya Allah Baik Syukran Ketir Sahabat Kisah Menarik Di kisah Ini Di balik Musibah Ada Hikmah Di balik Kesusahan Ada Jalan Nah Di balik Konten Negatif Ada Konten Positif Bagi Yang Belum Download Aplikasi Rumah Kisah Langsung Download Saksikan Podcast Kami Selanjutnya Hanya Ada Di Rumah Kisah Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Masa Masa Lama Burrüон Terima kasih.